Tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah pidak-pidana yang terjadi di jajar Polistapanan menalami penurunan. Jumlah gangguan keamanan ketertiban di tengah masyarakat, berbandingan 2020 dengan 2021, itu ada penurunan jumlah kejadian, yaitu sebanyak 60 persen. 60 persen terjadi penurunan angka kejahatan di Kota Padang. Ini adalah prestasi mungkin luar biasa bagi jajaran kita di Kota Padang, hubungan dari Bapak Kabuldak. Dari awal Januari sampai sekarang, masyarakat sudah merasakan bahwa Kota Padang sudah aman dari kejahatan-kejahatan dulu yang merasakan masyarakat. Ada kejahatan-kejahatan mungkin, karena sebagai ibu kota provinsi, kejahatan-kejahatan itu pasti ada. Tapi yang membuah resah masyarakat secara umum, itu sudah kita lakukan langkah-langkah untuk mengeliminir, mengurangi diri. Sehingga terlihat dari data, dan rekan-rekan wartawan juga setiap hari ada di Kota Padang, bahwa jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Padang, berbandingan 2020-2021, penurunan sebanyak 60 persen. Ini prestasi yang luar biasa yang baru kita resesi kepada seluruh jajaran yang ada di Kota Padang, maupun masyarakat, dan rekan-rekan diri. Kemudian jumlah penyelesaian perkara itu mengalami peningkatan. Jumlah kejadian menurun, tapi penyelesaian perkaranya meningkat. Karena apa? Para anggota yang ada di jajaran, dia melakukan upaya-upaya penungkapan kasus tunggalkan yang ada di tahun 2020 kemarin. Itu ini. Itu bahasa datanya seperti itu. Jadi ini adalah kinerja yang luar biasa dari jajaran bersama seluruh masyarakat stakeholder yang ada di Kota Padang, sehingga pengungkapan kasus itu selisihnya kenaikan pengungkapan kasusnya dari tahun 2020 dibandingkan 2021. 2021 itu mengalami penyelesaian perbandingannya ya, lebih tinggi dari 2020 itu sebanyak 36 persen. Bukan penyelesaiannya 36 persen, perbandingan penyelesaian perkara 2020 dengan 2021. Kenaikannya itu ada 39 persen. Mungkin selama ini jangan perlisah pasang mungkin. Terima kasih.